Intro Pelaksana tugas Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah Haji Muhammad Nafi'ah Ibn Or menghadiri rapat terparipurna keempat masa persidangan 2 tahun sidang 2023 DPRD Kapuas pada Selasa 9 Mei 2023 Rapat peripurna DPRD Kapuas beragendakan penyampaian laporan hasil resis persorangan anggota Dewan Masing-Masing Daerah pemilihan ini dipimpin Ketua DPRD Kapuas Ardiansah Selain laporan hasil resis rapat peripurnanya juga sekaligus penyampaian laporan kinerja DPRD pada masa persidangan 2 tahun sidang 2023 Pelaksana tugas Bupati Kapuas, Haji Muhammad Nafi'ah Ibn Or mengatakan laporan hasil resis dapil anggota DPRD Kapuas sebagian besar memohon kepada pemerintah beberapa hal seperti penambahan tenaga guru, tenaga kesehatan, perbaikan infrastruktur, jalan dan perbaikan bangunan sekolah Leporan hasil resis itu pun menurut Nafi'ah Ibn Or langsung tanggapi pihaknya yang mana itu nantinya akan dirangkum dan dimusyarahkan dengan organisasi perangkat beirah masing-masing sehingga yang belum masuk dalam program atau rencana biaya itu akan dimasukkan bersama-sama DPRD Kami langsung tanggapi itu sudah dirangkum nanti bersawarkan dengan pesawat masing-masing sehingga nanti yang belum masuk dalam program atau rencana biaya dimasukkan bersama-sama DPRD Saya minta DPRD bersama dengan pemerintah daerah sama-sama lah kemajuan daerah ini supaya masyarakat aman, damai dan maju karena apapun kelemahan-kelemahan itu sama bukannya pemerintah daerah yang punya tapi pemerintah daerah juga ikut di sana Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfransah melaporkan Terima kasih